Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel pamula saya ini dari pasar ya beli cabai buat nyambel ini seperempat kilo harganya waktu ini Rp15.000 ya beda dengan kemarin yang lagi mahal ya bisa sampai Rp35.000 seperempat itu Hai yang udah ada aksesoris lainnya ya topping lainnya ada tomat bawang daun bawang merah bawang putih ini istri saya nggak tahu mungkin saya kan bilangnya mau nyambal karena setiap nyambal itu ya segini saya seperempat kilo atau enggak setengah kilo karena saya itu penghobi sambal ya Hai kita pilihin yang merah-merahnya nih udah dipilih kita cungkil Hai bijinya ya kita pisahin ya kemarin juga sudah ya saya lakukan ini yang peranaman tahap pertama itu iseng-iseng saya pisahin bikin bijinya Hai dan saya semai jadi ini tahap buat tahap ke-3 ya buat tahap ketiga dulu pernah beli yang kantongan ya benih cabai itu dan setelah saya tanam Hai saya tebar banyak itu yang tumbuh hanya beberapa butir saja ya yang keluar kecambah yang lainnya enggak enggak keluar kecambah mungkin udah ada luarsa atau gimana mereknya saya lupa nah ini saya lebih suka ini kita jemur ya nantinya ini kita jemur ini sudah saya jemur ya dua hari ini dua hari dalam terik matahari nah ini dia sudah saya semai dan sudah tumbuh itu lahannya sudah siap ditanam penanaman di kebun saya ini berjenjang ya jadi yaitu karena penyemayannya berbeda-beda ya ada yang udah tumbuh duluan maka saya tanam dulu untuk cara-cara penyemayan yang saya lakukan tonton ya video saya sebelumnya itu cara menyemai benih cabai sederhana ini dia untuk penyemayannya selain di wadah nampan ini saya semai juga di lahan yang saya kasih halang plastik supaya tidak dicakar ayam ini yang udah tumbuh nih terakhir nih karena ini juga sama berjenjang ya ada yang udah saya semai duluan dan ada yang baru ini seadaannya aja ya saya kasih atasnya pertama penyemayan itu dengan plastik hitam dan setelah tumbuh beberapa daun sekitar 5 daun atau 4 daun maka plastik hitamnya saya ganti ya untuk memudahkan perawatan dan penyiraman atapnya bisa dibuka ya kiri-kanan bisa dibuka kita siram setiap hari ya pagi dan sore atau enggak malam satu kali aja dan harus sering-sering di kontrol karena banyak hamanya juga ya kayak ulat siput dan lain-lain ini yang suka menebang semayan kita ya nanti benih yang tumbuh ini mau saya tanam di lahan ini ya separoh ya selain dari lahan tadi lahan baru ini juga mau saya tanami cabai bunga-bunganya sudah pada kering dan sudah nggak enak dipandang mata ya makanya ini mau saya ganti sama cabai untuk perawatan penyemprotan saya gunakan pupuk gandasil D ya itu takarannya ada di video saya saya sedikit aja pakai ini nggak tahu berapa gram per liter saya nggak punya patokan secara langsung ya belum punya makanya saya kira-kira aja penggunaan gandasil D ini dan sejauh ini cukup memuaskan ya ini awal bulan Oktober ya sebagian tanaman cabainya sudah saya pindahkan ke lahan ini saya penyemprotan tempatan sama sekalian saya mampir dulu ke penyemayan ini adalah saat-saat pemainan ada bantuan dari Arab Saudi untuk melakukan pemetikan ini yang tadi ya yang bantuan akhirnya cabai dombaku ada yang merah merah Tuih mantap sudah dilakukan pemetikan panen ketiga yang merah-merahnya aja ya saya petik ini tuh dapet sekantong kita timbang ya kita timbang dapet beberapa ton kira-kira mulai ada peningkatan ya panen ketiga ini terima kasih 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 salam sehat salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih